Ketika dia ditahan oleh Pak Gito Ya tapi perlu diingat Hanya akan ada satu flying tackle saja Dan hal tersebut akan menyulitkan Dari Marky untuk escape Aku gak tau kenapa ya Melihat last pick tadi Banyak banget opsi hero yang masih terbuka Gak cuma Bruno tapi termasuk 1-1 juga Dan kita melihat nantinya di game kali ini Dengan Bruno Raffaella Apakah agresif play akan dimunculkan Dari teman-teman geekfarm di early game Sehingga membuat cewek kesulitan Di landing face-nya Malah aku merasa dengan adanya Bruno Dan juga plus Raffaella di tangan dari kick Ini harusnya Marky gak perlu takut Ingat kepercayaan mereka Harus udah mulai dikasih lihat di game kali ini Karena mereka udah ketinggalan 2 poin Dan gak punya banyak yang Waktu yang cukup yang banyak Sebenarnya untuk bisa ngejar ketinggalan 2 poin ini Ketertinggalan 2 poin Bukan pertama kalinya untuk geekfarm Jadi bahkan mereka masih memiliki asa karena masih belum memasuki match poin Dan bahkan draft power di tangan mereka So mari kita saksikan antara Onyx juga geekfarm di game ketiga kali ini Ngomongin match poin Apakah reverse sweepnya akan terjadi ketika match poin didapatkan oleh Onyx? Wow 3 kosong dan bahkan dibalikan dengan 4-3 Siapa yang menyangka bahwa hal tersebut bisa terjadi? Karena terakhir kali kita mungkin melihat serangkaian acara yang M5 Itu ada di MCC dan itu sempat terjadi 3 kosong jadi 3 sama dan 4-3 Tahan dulu sepertinya dari Onyx udah mulai diusir nih Dari perkarangan geekfarm sendiri Tidak akan dikasih kesempatan terlalu jauh masuk invasi ke area jungle yang dimiliki geekfarm Malah Boots juga terkena pressure di area bawah atasnya Dan bahkan ada weapon master dari Marky Tujuannya agar bermain dengan deal damage yang lebih tinggi dan juga early game yang lebih pasti Oke lihat poking damage dari Sans ketika Aboy mencoba untuk menarik sosok dari Keyboy Dia poking balas karena dia tidak mau untuk kali ini pertukaran damage-nya tidak adil Di arah top lane kita lihat Boots ini hitungannya tidak adil Karena Boots berada di posisi yang under kondisi di landing face-nya Mbocot Ya dan lagi-lagi Boots harus bisa dapetin space yang cukup banyak timing yang pas Kalau memang dia mau potong lening jauhnya nantinya Karena agak sedikit sulit tentunya ketika berhadapan dengan Terizla disini Ya dimana Terizla juga punya kesempatan untuk bisa memotong dari sisi blind spot Dan bahkan ini jatuhnya genking karena XP lane Nail ingin memaksa Boots agar tidak mendapatkan level yang keempat di menit yang kedua Hal ini dengan tujuan agar setup tartonya jadi lebih manis untuk geekfarm Ya itu deny rotation yang bakal dilakukan sama geekfarm Deny leveling juga sementara Keyboy udah mulai diharas Oke dibalaskan kembali ketika Keyboy tertarik malah pasukan geek yang cukup ketar-ketir Mereka memberikan sedikit pressure yang sangat berat di arah mid lane Membuat Nail dan juga Kyrie berkutat satu lawan satu Tapi nampaknya Paul Lois kira akan meresap menangan sangat cepat Ingat power Nail dan Fredrina juga harus berhasilkan Kyrie depan sana masih memiliki half spin Penalti shot telah dikeluarkan, mundur ke dalam belakang Tempat di depan sana, retribution from Kyrie Tangan dananya heavy spin membuat Nail gak bisa bergerak Tempatkan first plout di tangan pasukan Onik Memukul mundur pasukan geekfarm Para pasukan dari geekfarm nampaknya harus berespon dengan mundur Retreat, karena kalau tidak akan ada korban jiwa Lebih banyak Momocan Onik bener-bener sabar banget untuk menunggu eksekusinya itu Dimulai dari geekfarm dulu Prof Ketika dengan adanya satu buah penalti zone dan juga dari Nail bener-bener mengusir Atau mencoba untuk menumbangkan Kyrie, itu diganggalan begitu saja Oke Tersisa dua caster yang percaya geekfarm bisa mendapatkan poin di game ketiga kali ini Prof Kami butuh Cinderella story dari geekfarm dan itu yang mungkin akan kita saksikan nanti Di game yang ketiga namun untuk saat ini dengan set up turtle yang begitu indah Heavy spin yang begitu ciamik Aku merasa Onik masih terlalu kuat di set up turtle yang pertama Mematahkan ekspektasi kita bahwa Nail dengan Fredrinnya akan lebih galak Namun Marky out of nowhere dia sudah selesai dengan Hasklau Menit yang ketiga kali ini membuat Onik harusnya lebih memperhatikan juga goldlingnya Walaupun mereka memenangkan matchup di area exp lane Targeting untuk dua menit ke depan Akan kita saksikan ketika turtle lagi dan lagi harus hadir di area exp lane Tapi apakah Onik akan jadi ibu tiri yang biasanya berkuasa di ceritanya Cinderella Tapi kalian ibut? Oke Fultz masuk terlalu dalam dan Baloisky hampir tertakedown Untungnya seeking eaglenya tidak mengarah ke arah Baloisky Dan itu menyelamatkan Baloisky dari takedown yang akan dilakukan oleh para pasukan tim Onik Karena takedown yang akan terjadi ini cukup berbahaya Melihat dari bottom lane Marky yang benar-benar tersiksa Heavy spin bakatlah dikeluarkan tindara pola wing yang tempat terapoi Mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan Marky Sanz memberikan covering up membuat permasukan dari kick pump Gak bisa masuk lebih dalam lagi menuju ke arah pasukan dari tim Onik Wah itu cover yang begitu bagus dari seorang Amboy Tapi Skiboy masih mau lebih kah? Memang kalau misalnya mau lebih tandanya dia akan kehilangan dirinya Karena memang absolute damage ada Tapi mereka tidak akan bisa menahan damage dari sosok turret Menurut aku agak terlalu beresiko mengambil risiko yang besar Ketika mereka tahu lawan mereka adalah Rafaela Punya holy healing dan bahkan mereka masuk sampai turret yang kedua Tapi Kairi? Oke Kairi memancing Nihil ke dalam build lord Keluar dengan upress swordnya Di dalam berhasil mendapatkan Kairi Luka di depan sana pun pasti bertahan tapi 2 versus 3 nampaknya Tidak bisa dipendung Kehilangan Kairi tidak ada power of retribution Dan Nihil kali ini memiliki free Terhadap retribution yang dia miliki Dia tinggal tenang Dia tinggal sedikit demi sedikit untuk memberikan damage terhadap turtle Dan dia akan mendapatkan turtle kedua Membuat Onik tidak bisa memiliki perfect turtle Adalah sebuah jawaban untuk menghentikan dominasi di arah gold lane yang memocat Harus berbagi satu turtle untuk satu antara Geekfarm dan juga Onik Yang dimana memang Profesor KB Strateginya Onik sudah kelihatan jelas Mereka harus benar-benar minoring pergerakannya Geek Onik Supaya Geekfarm ini punya celah yang banyak untuk mendapatkan objective turtle Jangan-jangan membiarkan Kairi tumbang terlebih dahulu Free dari turtle nya Agar nantinya free juga Untuk Nihil mendapatkan retribution tanpa adanya kontes sama sekali Hal itu yang terbuka dari Geekfarm di turtle yang kedua Dan hal ini juga yang perlu dicatat dari Geekfarm Apakah all in menunjukkan Kairi ada jawaban Semenjak jauhnya Kiboy Ketika dia melakukan babysit ke arah cewek Semenjaknya sebenarnya itu sudah kejadian Bek Di game yang pertama tadi juga sempat terjadi Karena makanya pertukaran turtle nya jadi satu untuk satu kan Pas dari pertukaran yang kedua Tapi sepertinya Kiboy menahan Nihil bersama dengan boot Tapi tidak akan terlalu overextend Terlalu overextend itu bahkan menjadi titik balik Dimana Nihil bisa dimakan kembali Dan bahkan kita melihat Lionel Sanz kembali melakukan gocekan mautnya Di balik itu sebuah damage dari Sanz terlalu besar Tidak bisa dibentuk kembali oleh seorang abu Dan bahkan harus pulang ke nine run nya Kairi masih bertahan dengan ada heavy spin Luka penalti zone nya hanya mendapatkan cewek Dan bahkan tidak ada sedikit pun chance untuk bisa menangkap cewek Kairi win memanggil dengan sangat mudah Cewek bisa pulang Tidak ada korban jiwa Bahkan Geekfarm kehilangan seluruh short skill nya Wah Terizla dari Luke ini benar-benar fokus banget untuk ngecut semua landing jauhnya Aku merasa Onyx mereka harus sudah mulai memperhatikan pergerakan dari Luke ini Mungkin itu bisa jadi salah satu strategi Dimana Onyx mereka mau patahin setidaknya timfanya bakal jadi 4-5 Kalau mereka temangin Luke No 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 Mereka punya damage yang cukup untuk bisa menghujam Luka Luka gak boleh men-trigger Nedro dan Maboy Kenapa? Karena mereka membutuhkan di saat turtle berikutnya ada Momo Chandra juga Profesor Terlalu banyak snowballing ketika turtle ini dipaksa untuk didapatkan oleh pasukan Geekfarm Apakah Swinkling Eagle yang tadi sempat dibahas sama Profesor KB Ini benar-benar jadi pengganti flicker yang bisa nge-support ceweknya untuk pindah ke lokasi yang dibutuhkan Ya sehingga dari Geekfarm akan sangat sulit untuk menggapai lini belakang Walaupun kita sendiri lihat bahwa Niall sekarang benar-benar tanky banget di lini depan Tapi gak semudah itu untuk menumbangkan dari sisi lini belakangnya Onyx itu sendiri Heavy spin dari Kairi mencoba mendapatkan Niall di balik sana Bahkan Niall tidak bisa diselamatkan Apoi terlalu jauh Boots menggutting Lihat deny rotation yang dilakukan oleh para pasukan dari Geekfarm Terjadi gak akibat Boots terlalu strong Bahkan damage-nya terlalu besar Holy healing telah dikeluarkan Boots masih melakukan sedikit casing Akhirnya di rest perlengkimo dan bahkan ini dia Full leparan With heading win Membuat cewek berada dengan cepat Damaskan telah diberikan membuat look gak bisa bertahan kembali Karena lihat pasukan Onyx Too strong Dan akhirnya Apoi bersama dengan Paloisky Memberikan sedikit pressure Balik Pantisan dikeluarkan Sans memberikan sedikit pasukan dari Geekfarm Poin dan akhirnya Sans harus termakan kali ini di depan sana Karena tidak ada lagi jalan pulang Sans dan juga cewek Untungnya luka semakin tipis darahnya semakin tebal Momo Chan Sepertinya agak terlalu memaksakan Ketika memang ada full barat yang dibuka sama cewek Dan di follow up dengan adanya cover dari sana Kipoy B Aku sangat setuju tapi dengan flickernya itu loh Cewek sudah mengeluarkan flickernya Jadi dia gak bisa escape ke belakang One dimensional play dari Onyx Membuat harusnya Ixia disini Bisa bermain lebih safe tapi ternyata dia Yang menyerahkan dirinya sendiri Kepada kawanan dari Geekfarm terutama untuk Apoi Dengan magic damage yang sangat tinggi Ketika dia menggunakan gas bustler Connect 2-3 pemain Itu damage akan sangat memantul dan bisa Multiple damage yang connect Aku merasa ini Onyx targetnya kayaknya harus udah mulai berubah deh Gak bisa kearang Marky Gimana mikirin caranya Mereka bisa punish Apoi nya dulu Atau bahkan Baloi nya dulu Karena kalau aku lihat dari tadi Baloisky punya flash of the assist dan kali ini Look bakar benar akan membuka teamfight di top lane Bahkan lihat looknya udah ngebuka dan dapetin satu turret itu Cukup percaya diri Melihat itu semua pasukan dari Geekfarm Mereka dengan ada 4 orang di arah top lane Tandanya Niall vs Everybody Kali ini di arah Lord Mampu ke Niall melakukan kickover Terhadap load yang dimiliki dari sasasara Kyrie Upper Sword dikeluarkan Terpakan retribution dari Kyrie Langsung ada hand spin Counter setup dimiliki dari Keyboy The damage yang masih belum cukup didapatkan Karena masih ada Holy Healing dari sosok Baloisky Menyalah bangetkan para pasukan dari Geekfarm Again and again sang Kapten Baloisky Bakar coba untuk membawa pun terpada pasukan Dan look ke Mematakan itu semua Dia mau teamfight Penalty zone yang peravensif Aboy udah gak punya lagi Netherrealm Dan untungnya Masih ada Holy Healing safety dari Kapten Baloisky Wah Dimana tadi KB sempat menyebut Nama Baloi ini harus menjadi prioritas target dari Onyx Malah aku merasa Aboy ini harus dicelik dulu Karena dengan adanya Netherrealm ini Ini bener-bener sangat mengganggu Semua resource utility yang udah diguarkan sama Onyx Untuk ngepanis satu pemain dari Geekfarm Ya tapi siapa sangka bahwa Kyrie memisahkan Netherrealm tersebut Nah itu Jatuhnya Aboynya ini kayak bukan jadi problem Oke gak masalah Faramisnya dikasih ke Aboy Tapi lagi-lagi Kyrie melakukan outplay dengan Netherrealm yang terpisah Oke di arah bottom lane Lihat Baloisky bakal coba untuk membantu Long bertahan hidup Dengan ada plexus membuat Satu Masih bertahan di depan sana Dan bahkan di depan para pasukan Geekfarm Kyrie membuka badannya Heavy spin dikeluarkan Masih ada satu buah perlindungan SKM Yang membuat Kyrie bertahan dari sisi Geekfarm Tapi lihat laning mereka berjalan dengan mulus Mereka berjalan dengan lancar Ini mungkin efek CC juga yang dimiliki sama Geekfarm Tapi Boy Benar-benar karena dua memain dan Nile Oke Nile Kayaknya dia terlalu masuk Terlalu dalam Dan Netherrealm gak bakal bisa menyelamatkan dirinya Dengan ada full faris yang telah dikeluarkan Nile gak punya jalan pulang Nowhere to run Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onik Bahkan Aboy sendiri pun harus memularkan flickernya Untuk menyelamatkan diri dari pasukan Onik Yang benar-benar kanat Ganyang yang terjadi di arah mid-late ini Akibat dari full faris plus guiding win Wow dan bahkan lihat Baloi juga tumbang Dan sementara Aboy gak punya Netherrealm lagi Ini harus benar-benar ditahan sama Geekfarm Onik Dengan permainan yang sabar Mereka cari targeting yang pas Mereka gak terlalu berfokus sama Marky Karena ketika Marky terpisah di area atas Itu udah jadi tugasnya puts Dan lihat bagaimana gerakan dari teman-teman Onik Ketika Baloi ini termakan Ini belakangnya jadi gak ada Yang benar-benar bisa menyelamatkan Geekfarm Aboy sekalipun gak tumbang Tapi Netherrealmnya jadi useless Karena lagi dan lagi dipisahkan Oleh ruang teamfight yang begitu luas Oleh Onik Full Barrage Knockout Strike Dan bahkan berkali-kali kita melihat Bagaimana gerakan dari Marky Yang tidak bisa melakukan deal damage Karena ter-zoning out Satu ultimate full barrage Oke Sebenernya tadi aku pengen bacain tuh Ada tulisan di kertas Tapi terlalu jauh Mata aku gak kebaca Maaf ya kakak Tapi yang pasti kita bakal lihat Momo-chan ini ya Karena ada pertempuran Yang cukup berat di arah Lord Harus ya Aku nunggu momentum Luke sih sebenernya Oke Aku bener-bener nunggu momentum Satu penalty zone-nya Luke Dan mungkin Oke Tapi Sun sudah gak ada lagi black shoes Dan nampaknya Kaidi win Mampukan nyelamati Sun Sun still survive Say thanks to Keyboy Di balik sana Para pasukan dari Geek Farm Sedikit diperhentikan Bergerakan dengan adanya knock-up Yang dimiliki dari Seeking Eagle Para pasukan dari Geek Farm Mereka bertarun dengan adanya 5 versus 2 Dan akhirnya menunjukkan batang hidung Oke CW di lepas sana Kairi stand by on opposition Niall Masih memberikan badan Dan bakal pinati Zoda Membuat Kairi gagal Mendapatkan retribution Niall Memain kan dengan sangat baik Tapi lihat Terjadi terhadap sana CW Membuat Niall tidak bisa di cover Dua hilang Dengan adanya lock sekalipun Mereka bisa memainkan Dengan adanya potensi di area midland Bergerak dengan tersisa 3 play Dan bakal Triple kill from CW Gak bisa dibendut kembali Tidak ada sosok Markio Untuk mempertahankan So best surat yang mereka meleki Wow 3 pemain dari Gifat Tupa Begitu saja Dan masih mau lebih Dari Kairi Oke Masih mau lebih dari suara Kairi Tapi Iboy Berhasil membaik time sedikit Dengan adanya permainan clear Menina sangat cepat Break out responsif Terhadap Lord Yang masih bergerak bebas Di arah full plane Belum ada yang meng-cover Masih terlalu jauh Dan recall mungkin Agak coba di cancel oleh Sontor dari look Dan instant replaynya Profesor Dan ini dia full barrage Yang begitu on point Begitu indah kita lihat Empat pemain terjebak di dalamnya Dan bahkan CWnya terbang dong Dengan satu buah Gunwing yang begitu on point Baloiski tumbang Gak ada cover bagi Geek Farm Dan hal ini Yang lagi-lagi harus aku mention Cimomo Bahwa front line Sepertinya adalah tujuan Dari Geek Farm Yang harus ditumbangkan Sejak awal game Tapi Sans Oh Kating lagi-lagi Sontor yang ngebuka Ini udah dua kali Terjadi bertubi-tubi Bahkan Geek Farm disana Mereka selalu termakan Dengan pergerakan Sontor yang Gak punya verify Yang hanya mengandalkan blacksmith dan juga sprint Lihat Sans Kali ini Udah tujuh asis yang dilakukan Karena Kate yang terjadi Di teamfight Beberapa belakangan Kalo Onyx udah tau targeting mereka Ke arah Baloi atau ke arah Aboy Sekarang Geek Farm yang perlu tau targeting mereka Karena tadi penalti zonenya look itu Beg Itu gak kena ke arah CW atau ke arah Sans Dan mungkin targetnya sudah bisa dimulai Dari Keyboy Keyboy tumbang dua kali Gak ada Keyboy Bener-bener Onyx bakal susah untuk melakukan set up Langsung ada heavy spin dikeluarkan Langsung ada backline Yang diserang oleh sosok post Marky yang terperakap Dan dalam dikeluarkan untuk Marky Depannya bebas Gak ada penjangan dan post Masih punya immortality dan guiding win Keyboy set the day Nah pake pergerakan satu persatu Dari arah backline Apresource to nothing Berhasil mendapatkan satu penalti Sontor dari CW terperakap Masa skill didapatkan Look juga terperakap Satu absorb damage Yang membuat CW masih bertahan Deal damage yang keluar Bahkan membuat CW free hit Nail gak boleh masuk lebih dalam Karena Marky gak bisa deal damage Marky gak bisa bertukar Dengan damage yang diberikan oleh Pasukan dari Onyx kayak itu CW Wah ceweknya terlalu free Dan bahkan lihat Posisi dari Marky Gak siap untuk teamfight sepertinya Dan ini adalah posisi ketika Marky tidak memiliki Baloisky Rafaela yang tumbang terlebih dahulu Terkena efek dari full barrage Damage yang begitu instan Membuat Marky tidak bisa melakukan permainan front to back Dan lagi-lagi targeting dari Geekfarm belum berubah Mereka masih berfokus untuk membangin KRI Supaya KRI-nya ini gak bisa memaksimalkan yang bisminiannya punya Masalah utamanya adalah Keyboy yang bebas Itu Circling Eagle yang bisa mengancam lini belakang Memisahkan teamfight dari Geekfarm juga Sehingga aboy dan juga Marky yang selalu kesulitan Ketika berada dalam teamfight besarnya Profesor KB Blade of Despair di tangan dari CW Ditambah dengan adanya si Halbert Sehingga dengan item penambah darah Ini akan membuat bagaimana Geekfarm Makin lebih tinggi menerima damagenya Damagen yang diterima oleh Geekfarm Akan lebih terasa dari kubu CW Oke Mereka itu terbiasa Dengan adanya permainan Dua game kalah terlebih dahulu Dan lagi-lagi Baloisky yang dimakan Tapi dengan dua game kali ini Ini bisa menentukan karena match point Damage yang gak bisa dibendung Baloisky sekalipun Lihat Dia memiliki item Brut Force Dreadnought Armor Dan Memang dia punya foto Tapi foto hanya bisa sekali After Foto telah keluar Holy Healing telah keluar Dia gak punya pertahanan apapun Satu menit Itu terlalu lama Dan sekarang Tersisa satu best turret Yang perlu dipertahankan Sama Geekfarm Dengan cara apa Mereka akan memanfaatkan Netherrealm ini Sehingga nantinya Akan lebih bijak untuk melakukan defense Mereka harus paksa fight sih Sebelum lordnya muncul mungkin Atau paksa Netherrealmnya juga dari Onyx Karena Onyx di high ground defense kali ini Baru targetingnya Boleh ke Aboe Atau bahkan Baliski dua-duanya Matter sih Cimomo Wah Aku malah merasa nih Geekfarm Mereka harus benar-benar bisa Menculik ke arah Cewe dan juga Sun Lagi-lagi Maksimalin Manfaatin Penalty zone yang dipunyain sama Luke Karena mereka gak bakalan bisa Ngebuat balai untuk dia yang buka badan Oke Di lepas sana ada si Kelihatan keluar Lihat Pat nocaut strike Selain dikeluarkan Pada pasangan dari Geekfarm Buka coba dihantap Netherrealm mempertahankan mereka Dari Wipeout Penalty zone dari Luke Unduh karena belakang Gedewe Dia masuk terlalu dalam Tapi damagenya yang besar Dan ditarik mundur What a play from Kiboy Again and again Kiboy set the day Walaupun caton terjadi Pada pasukan dari Geekfarm Mereka tersisa 4 orang 4 lawan 4 adalah angka yang adil Tapi Di dalam teamfight kali ini Yang harusnya Onyik udah kalah Tapi lihat Kiboy berhasil menarik mundur pasukannya Satu persatu Tapi itu menurut aku hampir sih Hampir banget Karena Luke nya bener-bener berhasil Dapetin penalti zone ke arah belakang Aku setuju Dan harusnya teamfight tadi Dapatkan oleh Geekfarm Prof Lagi-lagi Kiboy adalah satu kunci dari Onyik Yang perlu dikhawatirkan oleh Geekfarm juga Sekarang Baloisky perlu cari momen lagi Karena CW sudah mulai ketahuan posisinya Namun Kiboy masih belum terhentikan Dari segi rotasinya Dan Baloisky gak boleh terburu-buru Untuk melakukan set up Harus Luke duluan yang buka Karena sekali aja Baloisky ditumbangkan Artinya Geekfarm gak punya bensin lagi untuk melakukan teamfight Gak punya asuransi kehidupan lagi kali ini yang dua untuk Geekfarm Terutama Marky Karena Marky adalah tipikal pemain yang akan bermain cukup safe Ketika dia tahu, dia percaya Dan kita tinggal tunggu apa yang bakal dibuka sama Onyik Ada heavy spin, ada full barrage Ada cycling eagle juga Dan jangan lupakan bagaimana cara dari boots Dengan cut wave di belakangnya Dan split push bisa terjadi di area bottom lane Lane jauh yang dikhawatirkan Sudah mulai diperhatikan juga sama teman-teman dari Geekfarm Atau mungkin Geekfarm mereka bisa bawain lagi Approach yang sama ketika mereka ngambil turtle yang kedua B Mereka punish dulu Kyrie-nya Supaya nanti objektifnya ini gak akan bisa didapatkan sama Onyik 6000 gold Membuat Onyik jadi lebih leluasa ketika melakukan setup Dan menunggu counter re-engage lagi dari Geekfarm Apakah memang pos dari gamenya yang mereka cari Pos dari Lord-nya yang ingin mereka paksa Sehingga nantinya Lord ini mungkin akan jadi gratis untuk Onyik Namun Geekfarm harus mencari pick off Dan Baloy lebih tepatnya Harus melakukan targeting karena cewek Semua flicker ready Ini yang harus lebih diperhatikan oleh Onyik juga Karena mereka harus memicu bagaimana flicker ini Agar bisa diaktifkan sebelum adanya Lord yang bisa didapatkan Karena khususnya kalau gak ada cewek ini akan susah tifatnya untuk Onyik Ranger Mas Oke Tapi lihat di depan sana terlalu banyak Sword skill yang keluar Yang bisa di trigger oleh Keyboy Sekalipun Keyboy bakal coba di take down Ini akan cukup terlalu lama Di balik para pasukan dari Geekfarm yang mencoba untuk menerobos ke arah backline dari Onyik Mereka harus sudah mulai memposisikan Gimana caranya Nyle jangan sampai terjepit Dengan adanya heavy speed Sekalipun Nyle akan terjepit Ini sudah mulai harus Luke kembali Antisipasi dengan pergerakan backline insurance yang dia miliki Dan Marky harus join team fight sih Betul banget Tapi single eagle telah dikeluarkan Melakukan knockout strike Menuju karena Luke meng-cancel begitu semua Dan bakal Kairi depan sana akan ada attribution cut Dan bakal Kairi Raky mendapatkan Lordnya Mundur ke arah belakang dan Luke terperangkap Inilah tujuan for defensive Terpulparas kembali terjadi Lihat Flicker Raky dari kuasa oleh solosok dari CW Tidak akan melepaskan Marky dari pandangannya Dua poin kill telah didapatkan Nyle terlalu dive in Menakas seorang CW Itu bukan jawaban Karena dia bakal bisa dibakar Looking for wipe out Nyle terlalu offside Dan bakal Kikbab Tersisa aboy Ini bacana Team fight yang benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh Kikbab Onyx Mereka tahu kuncinya adalah CW Dan bakal mereka jaga itu semua Tapi mereka jaga CW Aboi tidak bisa mempertahankan kirinya Cuma punya immortality Dan bakal wipe out akan terjadi di tangan Kikbab Ingat Onyx Membawa game ini Menuju karena match point Berbeda dengan Tiga game sebelumnya Mereka Udah berada di ujung tanduk Kikbab Harus berbenah Harus berbenah Karena match point Diamankan oleh Onyx